Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafiki di channel Kepot Sejarah Kali ini kita akan membahas biografi pahlawan Indonesia yang bernama Tuku Umar berasal dari Aceh Tuku Umar merupakan salah seorang pahlawan nasional dan sebagai pemimpin perang di Aceh dari tahun 1873 sampai 1899 Tuku Umar menjadi panglima perang yang tak gentar membela tanah kelahirannya dari serangan pencajah yang ingin menguasainya Dilansir dari buku Kumpulan Pahlawan Indonesia pada tahun 2012 karya Mirnawati Tuku Umar lahir di Maulaboh, Aceh Barat pada 1854 Dirinya anak seorang bangsawan bernama Tuku Ahmad Mahmud dan memiliki dua orang saudara perempuan serta tiga saudara laki-laki Tuku Umar kecil dikenal sebagai anak yang kerdas, memberani dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayainya Dirinya juga dikenal memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam berbagai masalah Tuku Umar berjuang melawan pencajah saat usianya masih 19 tahun, yaitu pada tahun 1873 Dimulai dari daerah Maulaboh, kemudian melanjutkan perjuangannya ke Aceh Barat Di usia muda, dirinya sudah diangkat sebagai kepala desa Sebagai panglima perang, Tuku Umar dikenal cerdik dan pandai bersiasat Sejak menikah dengan Cudnya Dien pada tahun 1880, perlawanan rakyat Aceh menentang penjejahan semakin kuat dan hebat Keterdikan Tuku Umar terlihat saat dia berpura-pura menjadi kaki tangan Belanda Hanya untuk mempelajari strategi perang yang diterapkan oleh Belanda dan mendapatkan tambahan senjata Atas perbuatan itu, Tuku Umar rela dicap sebagai pengkhianat oleh masyarakat Aceh Kerjasama Tuku Umar ternyata banyak menguntungkan Belanda Salah satunya, banyak pos Aceh yang dapat dikuasai oleh Belanda Atas jasanya itu, Belanda menganugerahi gelar Tuku Umar Johan Dan mengangkatnya sebagai komandan pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh Dari situ, dirinya terus mempelajari cara dan siasat Belanda Sambil mengganti setiap orang Belanda di unit yang dikuasai dengan pasukan dari Aceh Pada tanggal 30 Maret 1896, Tuku Umar segera menarik pasukannya dari Pios yang dikuasai Belanda Perlengkapan perang Belanda seperti 800 senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan sejumlah uang dapat diambil alih oleh Tuku Umar Perlahan Belanda mengetahui kebohongan dan pengkhianatan Tuku Umar Akhirnya, Belanda melakukan operasi besar-besaran untuk memburu Tuku Umar dan pasukannya Usaha Belanda tak membuahkan hasil Tuku Umar dan pasukannya ternyata sulit ditakutkan Pasukan Tuku Umar terus mengadakan perlawanan melawan penjajah Daerah Banda Aceh dan Maulaboh dapat dikuasai Tuku Umar dan pasukannya Merasa tak bisa melubuhkan Tuku Umar, Jendral Van Hertz dari Belanda menggunakan cara licik untuk menangkap Tuku Umar Jendral Hertz menyewa orang Aceh bernama Tuku Leubeh untuk mematamatai strategi Tuku Umar dan pasukannya Dari informasi tersebut, Belanda mengetahui rencana Tuku Umar Mengetahui strategi Tuku Umar, Belanda mengerahkan semua kekuatan pasukannya untuk menyerang Tuku Umar di Maulaboh Tuku Umar gugur dalam pertempuran tersebut pada tanggal 11 Februari 1899 Perjuangan dan pengorbanan Tuku Umar dalam membela bangsa dan negara menjadikannya sebagai salah satu pahlawan Indonesia Pada tanggal 6 November 1973 berdasarkan keputusan Presiden nomor 87 garis miring TK garis miring 1973 Nama Tuku Umar resmi dicatat sebagai pahlawan Indonesia Tak hanya itu, nama Tuku Umar diabadikan sebagai nama jalan di senyumlah daerah di tanah air Namanya juga diabadikan sebagai nama Universitas di Maulaboh Yaitu Universitas Tuku Umar Baiklah, sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!